Final SEA Games 2023 yang mempertemukan tim Indonesia U22 dan Thailand U22 di mana pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Olympia de Phnom Penh pada hari ini selasa 16 Mei 2023. Di menit-menit awal babak pertama, Timnas Indonesia berinisiatif menggempur pertahanan dari Timnas Thailand. Akan tetapi Thailand terus juga melakukan serangan balik yang terus merepotkan pertahanan Indonesia. Segenar informasi bahwa dalam laga penal kali ini, Pratama Arhan tidak bisa main karena terkena kartu merah. Posisi dari Pratama Arhan pun diganti oleh Haikal Al-Habis yang dipercaya oleh pelatih Timnas Widodoa Indra Sabri. Pada menit ke-21 Indonesia mendapatkan kesempatan lemparan ke dalam. Dan yang menggantikan tugas Pratama Arhan yakni Al-Fianra Dewangga. Dewangga pun kemudian melakukan lemparan jarak jauhnya ke arah depan gawang daripada Thailand. Lemparan Dewangga tersebut langsung dimanfaatkan oleh Ramadan Senantada merubah skor menjadi 1-0. Pada menit ke-45 plus 3 Ramadhan, Senantada kembali mencetak gol keduanya untuk Indonesia. Gol Senantada itu tercipta lewat umpan tendangan Firefly Rizky Ridho dari belakang. Bola tendangan Ridho yang dicoba disundur pemain Thailand namun tidak jadi. Senantada mengejar bola dan berduel dengan Jonathan Kendi. Senantada memenangi duel itu dengan lebih dahulu menyambar bola dengan kaki kanan. Bola pun masuk ke gawang Thailand yang ditinggalkan oleh keeper Sokonwit. Lantaran sudah meninggalkan garis gawang. Gol ke-2 Ramadhan Senantada tersebut tergolong cukup unik dan belum pernah terjadi selama pertandingan. Hal tersebut yang membuat pemarah pemain Thailand memprotes gol yang dicetak oleh Ramadhan Senantada. Thailand mengira bahwa tendangan Firefly dari Rizky Ridho tidak boleh direbut oleh pemain Indonesia. Wasit yang memimpin pertandingan yakni Matar Ali Al-Hatmi berdikusi dengan hakim garis dan akhirnya tetap mengesahkan gol Senantada Indonesia unggul 2-0 atas Thailand di babak pertama. Terima kasih telah menonton!